Resiko yang akan ditanggung oleh penderita depresi itu sendiri Apakah depresi ini dapat diubati? Kalau iya, bagaimana caranya? Ada pendeliti-pendeliti lainnya yang menyampaikan bahwa Penderita penyakit depresi ini dapat disembuhkan dengan Cara menggunakan suatu produk yang tidak memiliki efek samping Penasaran? Tonton terus video ini sampai selesai Saya Didi Lujavane Di video ini, saya akan berbagi informasi dengan kalian tentang Apa itu depresi? Apa itu penyebab-penyebab terjadinya depresi? Bagaimana pengobatannya? Resiko apa saja yang akan ditanggung oleh penderita apabila penderita tidak segera diobati? Tapi sebelum saya lanjut, silakan klik subscribe dan tombol bell icon-nya juga diklik Baik, depresi adalah penyakit serius yang berhubungan dengan kejiwaan, psikologis, atau mental National Institute of Mental Health di United States tahun 2019 menyampaikan bahwa Depresi adalah penyakit yang menggagu pola pikir, perilaku, dan rasa keinginan dari penderitanya Peneliti sebelumnya, Melnick Wong dan Massimo tahun 2010 menyampaikan bahwa penyakit depresi ini dapat terjadi kepada siapa saja Tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal umur, dan juga budaya Sementara WHO atau Badan Kesehatan Dunia tahun 2019 juga menyampaikan bahwa ada 264 juta jiwa yang menderita penyakit depresi Dan kebanyakan mereka penderita depresi ini adalah perempuan Perempuan menurut WHO ini sangat atau lebih rempan kena penyakit depresi ini ketimbang laki-laki Dan mereka menambahkan juga bahwa ada kemungkinan besar atau depresi ini menjadi pemicu terjadinya bunuh diri Jadi sangat-sangat bahaya penyakit depresi ini Lalu, apakah penyakit depresi ini dapat disebutkan? Jangan ke sana dulu Sebelum saya melanjutkan, apakah depresi dapat diobati? Lebih baik kalian tahu dulu penyebab atau faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyakit depresi ini Baik, Harvard University tahun 2009 Juga National Institute of Mental Health in the United States Menyampaikan gejala-gejala atau trigger dari penyakit depresi ini adalah Mereka yang mempunyai rasa kekhawatiran yang lebih menurunnya hasrat atau mood merasa bersalah Dan tidak ada keinginan untuk melakukan aktivitas atau tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas yang sebelumnya mereka lakukan Merasa bersalah juga cara bicaranya dan cara bergeraknya menjadi lebih pelan dari sebelumnya Ada juga mereka yang memiliki atau mempunyai masalah pada pencernaan Namun setelah diobati dengan generic drugs tidak kunjung sembuh dan lain sebagainya Dan faktor yang paling utama menjadi penyebab terjadinya depresi ini adalah Genetika atau keturunan Juga trauma Perubahan dalam kehidupan, lingkungan, dan psikologis Penderitaan itu sendiri Jadi jika kalian ketika melihat ada seseorang atau keluarga dari kalian yang memiliki gejala-gejala yang saya sebutkan barusan Kalian harus mengerti Oh ada sesuatu yang terjadi pada teman atau keluarga saya atau keluarga kalian Sekali lagi saya sampaikan sebelum saya memberikan informasi Apakah depresi ini dapat disembuhkan Saya akan memberikan informasi terlebih dahulu Resiko yang akan ditanggung oleh penderitaan depresi itu sendiri Resiko yang akan ditanggung oleh penderitaan depresi ini Ketika mereka tidak segera ditangani atau diobati secara tepat Maka akan memunculkan penyakit-penyakit baru Menurut Harvard University tahun 2009 Mereka mengemukakan bahwa penyakit-penyakit baru itu akan muncul seperti Alzheimer, Parkinson Menurutnya nafsu seks bagi wanita dan bagi laki-laki akan mengalami disfungsi Alat kelamin Juga menurunnya vitamin B12 Dan kekebalan tubuh atau imun Seseorang itu akan menurun Sehingga akan memunculkan suatu penyakit baru Atau seseorang itu mudah sekali terserang penyakit Atau terjangkit penyakit seperti HIV Hepatitis Jadi Mereka yang memiliki penyakit depresi ini Harus segera ditangani Supaya mereka tidak menanggung Resiko yang baru dan lebih berat lagi Baik, kalian sudah tahu Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit depresi Juga risiko apa saja yang akan ditanggung oleh Penderita depresi itu sendiri Ketika mereka tidak segera diobati dengan tepat Sekarang saya ingin menyampaikan Bagaimana cara mengobati penderita penyakit depresi ini Menurut National Institute of Mental Health Di United States tahun 2019 Mereka menyampaikan penanganan atau pengobatan secara tepat Bagi penderita depresi ini Terlepas dari tingkat depresi itu sendiri Yaitu dengan cara mengonsumsi obat Dan melakukan terapi Apabila kedua cara ini tidak segera Atau tidak kunjung menurunkan kadar depresi dari penderita itu sendiri Maka dari National Institute of Mental Health Menyarankan untuk segera dibawa ke psikiatris Kemudian dilakukan pengobatan lebih lanjut Dengan cara menggunakan ECT Dan peneliti sebelumnya Yaitu Melnick Wong dan Masimo Menyampaikan bahwa Mereka yang memiliki depresi Baik tingkat rendah maupun tingkatnya tinggi Disarankan untuk mengonsumsi obat-obatan Yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan farmasi Namun mereka juga menyampaikan bahwa Ingat loh Bahwa penggunaan obat-obat yang diproduksi oleh Perusahaan farmasi Itu juga mempunyai nilai Atau mempunyai efek samping Jadi efek sampingnya kita tidak tahu Jadi apa saja yang akan dirasakan Oleh penderita depresi Ketika mereka mengonsumsi obat-obat Yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Nah Pertanyaannya adalah Bagaimana cara Untuk mengetahui Kadar Atau level dari Penderita depresi itu sendiri Kalau di Indonesia sendiri Saya tidak tahu Apakah para psikolog Yang menangani Penderita depresi ini Mempunyai alat Atau menggunakan alat ukur Untuk mengetahui Kadar atau tingkat Depresi Penderita itu sendiri Well Kalian mungkin Yang lebih Pengalaman Atau lebih tahu Bisa share Di video ini Dengan cara Comment Di bawah video ini Baik Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Bahwa Penggunaan Obat kimia Atau obat Yang diproduksi oleh Perusahaan farmasi Untuk penderita depresi Akan menimbulkan efek samping Jadi Efek samping itu sendiri Juga belum tahu Apa saja Yang akan dirasakan oleh Penderitanya Namun Ada pendeliti-pendeliti Lainnya Yang menyampaikan Bahwa Penderita Penyakit depresi ini Dapat disembuhkan dengan Cara menggunakan Suatu Produk Yang tidak memiliki Efek samping Penasaran? Tonton terus video ini Saya sudahi Share hari ini Dan saya akan lanjutkan Di video yang ke depan Jangan lupa Jika kalian suka Apa yang saya sampaikan Klik like Dan Jika kalian punya komen Please do so Punya feedback Go ahead Write down in the comment section Terima kasih sudah nonton video saya Sampai jumpa lagi